Halo, bertemu lagi dengan musisi.org Kali ini kita akan belajar membuat drum pattern menggunakan FL Studio Nah, kalau sudah menginstall FL Studio, Fruity Loop Studio tampilan pertama yang Anda lihat adalah seperti ini Oke, yang pertama kali nongol pasti ini, ada patternnya Nah, di sini ini namanya step sequencer Jadi kita nanti akan buat step-step drumnya Di sini yang sudah default, ada kick, ada clap, ada head, ada snare Nah, mari kita buat yang simple dulu ya Misalkan di sini, kalau untuk menulisnya di kick, misalkan kick ini berarti yang bass drum Kita kasih satu, di sini dengan tempo 4 per 4 ini ada 4 1, 2, 3, 4 Dan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 Dan masing-masing dari 4 ada 4 1, 2, 3, 4 Nah, ini 4 per 4 Coba kita mainkan ini ya, kita play patternnya Di sini ada yang warna orange, nyala pattern Nanti song untuk yang playlist, kita pelajari nanti Sekarang yang kita buat yang pattern dulu Kita play Nah, ini Kita di kick, semudian saya tambahkan stair Oke, nah ini saya punya satu pattern drum yang simple Kita tambahkan yang clap Dan akhirnya kita taruh di sini coba Bang, kenapa? Nah, ini kita matikan dulu Nah, ini yang kita buat ada 4 patternnya di step sequencer yang drum ini Kita akan di sini ya, ada aturannya kayak kosong seperti ini, dia akan default yang hasilnya ada 4 4 per 4 Kalau kita mau ganti yang nambah di sini dengan 5, jadi lebih panjang Kita klik aja di sini Klik, scroll Nah, kalau ini 1 Kalau 1 cuma di sini, 1 per 4 Nah, naik lagi 2 Naik lagi 3 Naik lagi 4 yang normal Kalau kita tambahkan 5 ada nambah baru Oke, jadi Anda bisa berkreasi membuat sound drumnya Drum patternnya seperti apa Terserah Anda Jadi, Anda bisa membuatnya panjang Sampai berapapun nih, boleh Terserah Anda 7, 12, terserah Tapi nanti kayaknya bakalan Bakalan report Kalau terlalu panjang Nanti kita kontrolnya gimana Karena susah Nanti sebenarnya ada cara tersendiri untuk mengontrolnya Yaitu menggunakan Ini Playlist Gimana kontrolnya Nanti akan kita Pelajari pada Tutorial berikutnya Yaitu memasukkan Pattern yang sudah kita buat ini Kedalam Playlist Terima kasih Terima kasih